Halo semua, selamat datang di channel kesehatan kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah asam lambung yang naik saat menjalankan ibadah puasa. Bagi sebagian orang, masalah ini bisa sangat mengganggu dan menyebabkan ketidaknyamanan selama menjalankan ibadah puasa. Tetapi jangan khawatir, dalam video ini saya akan memberikan beberapa tips untuk mengatasi masalah asam lambung yang naik saat puasa. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang cara mengatasi asam lambung yang naik saat puasa, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu asam lambung dan fungsinya dalam tubuh kita. Jadi, pada dasarnya, asam lambung berfungsi untuk membantu pencernaan makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Pada saat kita sedang makan, asam lambung akan dihasilkan oleh lambung untuk membantu mencerna makanan. Namun, terkadang asam lambung bisa naik ke kerongkongan dan menyebabkan sensasi terbakar pada dada atau mulut, terutama saat puasa. Beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko munculnya asam lambung antara lain, makan makanan pedas, minuman berkarbonasi, kopi, serta makan terlalu banyak dalam satu waktu. Selain itu, beberapa orang juga memiliki masalah asam lambung lebih sering dibandingkan dengan orang lain. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, risiko naiknya asam lambung bisa meningkat. Karena saat puasa, lambung kosong lebih lama dan tidak adanya makanan untuk dicerna, membuat produksi asam lambung menjadi lebih tinggi. Namun, jangan takut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko naiknya asam lambung saat puasa. Pertama, atur pola makan saat sahur dan berbuka. Usahakan makan secara perlahan dan hindari konsumsi makanan pedas atau berlemak. Kedua, hindari minuman berkafein dan berkarbonasi, sebaiknya konsumsi air putih yang cukup. Ketiga, hindari merokok saat puasa karena nikotin juga dapat merangsang produksi asam lambung. Apabila masalah asam lambung masih sering terjadi, segera periksakan ke dokter agar dapat diberikan penanganan lebih lanjut. Dengan tips yang saya berikan tadi, mari kita jalankan ibadah puasa dengan nyaman dan sehat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!